Nah ini dia teman-teman Hasil tanaman polybag ya Ini media tanahnya Diambil dari sekitar rumpun bambu Teman-teman Dan kita bisa melihat pertumbuhannya tinggi Subur ya Nah itu Anak saya sampai tidak kelihatan ya Di antar Ini saya tidak Jarang saya semprot Pestisida teman-teman Pupuknya pun jarang Tapi kok ini tidak Menunjukkan gejala-gejala Serangan penyakit ya Masalah buah itu Sudah banyak yang timbul ya teman-teman Bunga-bunganya ini CMK ya Cabai merah keriting Dan hijaunya itu loh Hijau Hijaunya mantap ya teman-teman Dan ini sekali lagi saya bilang Tanahnya ini tanah sekitar rumpun bambu ya Yang kita tahu disitu banyak Mengandung trikoderma SP Ataupun jamur apa namanya Jamur mikorija Juga banyak disitu teman-teman ya Jadi ini sekedar informasi saja ya Kalau untuk media semai nanti Bagusnya tanah sekitar rumpun bambu ya Tidak memerlukan pupuk banyak Tapi hasil sudah bagus ya Teman-teman Nah bagi teman-teman yang nanam jahe Sebenarnya bisa dipertimbangkan juga Media tanamnya Tanahnya sekitar rumpun bambu teman-teman Supaya jahenya subur Untuk dicabai saja sudah Seperti ini ya Tidak dipupuk Ada pumpukannya Cuma tidak sering Kalau ada sebulan sekali ya teman-teman Itu pun kalau saya ingat Ini memang saya biarkan seperti ini Tidak saya semprot Karena memang saya mau melihat Hasilnya seperti apa sih Kalau tidak disemprot Nah disana itu kena lalat buah teman-teman Nah ini buah kena lalat Ah ini sudah jatuh nih Ini lalat buah ya teman-teman Karena ini membuktikan saya tidak Melakukan penyemprotan Selain lalat buah juga ini Busuk ada ya Kalau disemprot ini Tidak akan seperti ini Ini buahnya banyak Ada yang kecil Ada yang besar Ini umurnya saya tidak ingat teman-teman Tidak diingat Sekitar 60 hari lah ini ya Kalau kita melihat daun mudanya ini Sama daun tua itu Mulusnya sama ya Hijaunya Hijau alami ya Kemarin saya pernah aplikasi POC buatan saya sendiri Teman-teman untuk perangsang Bunga dan buah Dan terbukti ini sudah bermunculan bunga ya Bunga ini calon bunga lagi Bunga lagi ya Saya mengaplikasikan kurang lebih Sekitar 10 hari yang lalu Dan ini buah pertama itu Dan ini buah pertama itu sudah Dari sini Sampai ke atas Sampai disini Banyak teman-teman Sebenarnya ini kalau bisa dilihat Dengan mata telanjang itu banyak ya Nah ini cabai rawit pun ada Tidak banyak ini teman-teman Ini saya yakin sekali teman-teman Kita genjot dengan pupuk kimia lagi Seperti Pembukaan tomat itu Saya yakin ini buahnya luar biasa Teman-teman pasti Saya yakin Ini aja sudah Tidak sering dipupuk ya Karena banyak bolong-bolongnya itu Menunjukkan Calon-calon bunga Banyak Dan buah pun Jadi ya teman-teman Tidak rontok Makanya saya bisa simpulkan Kalau dikasih pupuk kimia Secara rutin Dan teratur ini Pasti buahnya bakalan Super lebat ya Nah itu Polybag-polybagnya teman-teman Sebenarnya itu tanahnya Tidak full ya Karena kemarin kekurangan Memang sengaja saya tidak Mau tambah tanah sembarangan ya Memang ini yang murni Di sekitar rumpun bambu Di medianya itu Hanya ada Kotoran ayam Sama Yang organik kemarin Grand Tomic ya Nah ini hasilnya Ini saja bos Kalau ditanam Di Polybag Sudah setinggi gini Gimana kita ditanam Di tanah ya Tingginya seperti apa Jangan-jangan Bisa Setinggi Kita ya Sudah lah Pokoknya mantap lah bos Ya Mantap ini Top Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati